Intro Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Imbre. Siang ini saya bakal ngasih sedikit pengetahuan tentang GoMicro kalau ada yang belum tahu. Jadi intinya adalah gimana kita menggunakan sistem GRPC di microservice dan dibantu dengan GoMicro. Oke. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh sistem yang dibuat oleh sebuah perusahaan ticketing. Ini adalah mockup saya. Jadi sebelumnya mereka menggunakan sistem monolitik dan kemudian mereka mencoba pindah ke sistem terdistribusi atau distributed system. Dan sayangnya karena developernya masih lebih familiar dengan REST API, maka untuk service-to-service communicationnya mereka menggunakan REST API. Namun seiring dengan perjalanan waktu, company-nya semakin besar, mereka dihambat dengan latency yang semakin tinggi karena service mereka semakin banyak. Untuk mengatasi permasalahan itu sebenarnya ada salah satu solusi yang sederhana. Jadi instead of using REST API for service-to-service communication, what they can do is actually using GRPC. Kalau ada yang belum tahu GRPC, GRPC itu stands for GRPC Remote Procedure Call. Bahkan terkadang ada orang-orang yang nyebut GRPC itu sebagai Google Remote Procedure Call, karena itu invented by Google. Pada dasarnya GRPC ini adalah sebuah high performance RPC framework, dan dia menggunakan HTTP 2 yang diklaim lebih cepat daripada HTTP 1 yang digunakan di REST API. Nah, dan untungnya lagi adalah GRPC ini adalah open source, jadi perkembangannya cepat dan bisa digunakan secara gratis. Nah, kalau ada yang nanya apa sih untungnya GRPC over REST full system? Jadi kalau GRPC itu ada dua hal yang menarik. Yang pertama bagi saya adalah dengan menggunakan GRPC, kita bisa memiliki sebuah sistem yang streaming. Jadi kalau mau dapet data, kita bisa menggunakan streaming, instead of kalau kita pengen nge-pull banyak data dari REST full system, yang kita lakukan adalah kita harus pagination. Dan pagination takes several time untuk nge-pull data. Tapi kalau kita pakai streaming, kita cukup panggil satu GRPC call dan kita bisa dapat semua data yang kita inginkan. Untung yang kedua adalah kita nggak perlu punya boilerplate code. Kalau kita punya REST full system, permasalahannya adalah kita harus nge-generate beberapa code yang sebenarnya digunakan cuma untuk manggil server. Kayak ada codingan untuk routing, dan kemudian codingan untuk wrapper HTTP, dan segala macam. Tapi kalau kita menggunakan GRPC, kita cuma perlu nge-generate, GRPC bakal nge-generate semua yang kita butuhkan, jadi kita cuma fokus mengembangkan aplikasi yang kita punya. Dan ada beberapa keuntungan lain, seperti dia kontraknya lebih clear, dan habis itu ada validation, dan segala macam. Tapi saya nggak bakal bahas di sini. Sayangnya kurang jelas, ini adalah repository GoMicro. Jadi GoMicro itu adalah salah satu framework GRPC yang sering digunakan untuk bahasa Golang. Jadi karena sekarang saya banyak bekerja dengan Go, jadi saya pengen introduce tentang GoMicro. Nah GoMicro itu apa sih? GoMicro itu adalah sebuah framework yang bisa digunakan untuk microservice. Jadi kalau teman-teman pengen bikin sebuah sistem microservice atau service mesh, teman-teman bisa menggunakan GoMicro. Karena dengan menggunakan GoMicro, pada dasarnya semua hal yang related dengan distributed system, itu bakal diabstraksi dengan sangat baik oleh GoMicro. Nah fiturnya ada banyak, salah satu yang menarik bagi saya adalah service discovery. Kalau ada yang belum tahu service discovery apa, service discovery itu lebih ke, kalau seandainya saya punya service A dan ada service B, dan service B itu punya beberapa node, kalau ada service discovery yang saya perlu tahu adalah cuma nama servicenya. Jadi kalau service A pengen komunikasi sama service B, yaudah saya cuma tahu, saya pengen komunikasi sama service B dan saya nggak peduli apakah itu pergi ke server dengan IP1, IP2, IP3, dan seterusnya. Jadi itu salah satu keuntungan punya service discovery, dan beruntungnya adalah GoMicro punya bawaan. Dan kemudian yang kedua adalah asynchronous messaging system. Nah kalau teman-teman sudah menggunakan asynchronous messaging seperti Kafka, PubSub, ActiveMQ, RabbitMQ, menggunakan GoMicro cukup sederhana sekali untuk tetap bisa menjaga integrasi kita dengan sistem-sistem tersebut. Ada banyak hal lain, ada load balancing, ada synchronous streaming, message encoding, tapi saya nggak bakal bahas. Ini adalah salah satu contoh deployment sederhana di VM, kalau teman-teman pengen menggunakan GoMicro untuk microservices. Jadi node yang biru itu adalah microservice, ada service search, kemudian ada service, katakan service train, service flight, service hotel, dan segala macam. Dan kemudian kalau seandainya service search pengen komunikasi sama service train, dia nggak perlu tahu service train ini ada di IP berapa. Itu berkat konsul service registry. Nah konsul service registry ini pada dasarnya itu adalah teknologi yang dipakai oleh GoMicro untuk sebagai default dari service registry si GoMicro sendiri. Nah kalau seandainya teman-teman pengen melakukan asynchronous messaging communication dengan service lain, kita bisa menggunakan GoMicro plugin atau GoMicro Kafka plugin. Karena di tengah-tengah ada Kafka, jadi service A kalau pengen ngasih tahu ada event tertentu ke service lain, cuma tinggal stream message pakai GoMicro plugin. Dan kalau seandainya teman-teman nggak pengen deploy aplikasi ini di masing-masing VM, yang bisa teman-teman lakukan adalah pindah ke Kubernetes yang lebih distributed. Jadi kalau teman-teman udah punya aplikasi GoMicro dan pengen pindah ke Kubernetes, yang perlu dilakukan adalah dua. Yang pertama containerized application-nya, dan yang kedua adalah ganti settingan GoMicro untuk pakai Kubernetes registry. Jadi kita nggak pakai console lagi, tapi kita pakai Kubernetes registry. Dan sistem lainnya sama, dan semua service berkomunikasi dengan cara GRPC, dan asinkronusnya kita tetap pakai GoMicro Kafka plugin. Nah, kalau kita pengen lebih canggih lagi, kalau kita pengen pindah ke cloud, yang bisa kita lakukan adalah kita cuma tinggal deploy aplikasinya ke Google Cloud. Kita nggak perlu ganti apapun lagi, karena kita udah set sebelumnya service registrinya adalah Kubernetes, dan semuanya sama, tinggal deploy, dan kita bisa punya aplikasi yang run di berbagai macam cloud. Apakah itu Google Cloud Platform, Amazon, Azure, dan segala macam, dan semuanya sama. Ini ada beberapa hal, ini contoh kontrak dari GRPC. Kalau teman-teman tahu, GRPC itu dia bisa, klien cuma peduli sama nama function, dan apakah parameter function tersebut. Kemudian ketika kita udah punya kontrak, kita bakal nge-generate beberapa hal, nge-generate boilerplate code, dan abis itu kita tinggal implement berbagai macam handler, dan kemudian register handlernya, dan kemudian klien tinggal manggil fungsi yang udah diimplement di server. Dan semuanya beres. Dari saya itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.